Selain ikan dan kepiting, gurita juga nikmat disantap saat disajikan ala Korea. Yang unik, sensasi menyantap gurita ini berbeda dari biasanya. Karena selain dimasak sendiri, gurita yang digunakan juga berukuran jumbo. Berikut liputannya. Ada gurita nih, tapi gurita ini berbeda dari biasanya. Lihatlah ukurannya yang jumbo, hewan laut ini memiliki bobot setengah kilogram. Biasanya, gurita dimasak di dapur oleh koki restoran, namun gurita di sini justru dimasak langsung oleh penikmatnya di depan mata. Setelah memesan menu yang diinginkan, pemburu kuliner diberi gurita jumbo setengah matang yang sudah dimarinasi. Kemudian diberi beberapa jenis sayuran dan tentunya saus racikan khas Korea. Pertama, bawang putih ditumis hingga harum. Lalu masukkan bawang bombay dan bawang daun, cabai merah dan hijau. Setelah matang, kemudian potong daging gurita, lalu siram dengan bumbu ala Korea, dan yang terakhir masukkan sayur kol. Hmm, harumnya menggugah selera. Saatnya makan. Hmm, benar-benar pengalaman yang seru, karena di sini sebelum makan kita harus masak mulai dari nol, mulai dari numis bawangnya sampai jadi kayak gini. Jadi kalau makan di sini, hati-hati jangan pas lapar-laparnya ya. Tapi, ini si guritanya benar-benar enak banget, super empuk, apalagi bumbu saus linceonnya ini manis, asem, pedas. Segera, enak. Selain dimasak berbumbu, di sini juga disediakan kuah kaldu yang tak kalah nikmat. Karena kunikannya, menu jayan gurita ini diburu penikmat kuliner. Untuk sensasinya itu sangat enak. Suasananya juga mendukung banget kalau ada hujan gina pagi di Bandung. Untuk guritanya sendiri, fresh safe kalau menurut saya. Ditambah juga, sudah dimasak, direbus, ada belian dua-duanya itu, dan rasanya hukuk, enak. Kita bisa mengolah sendiri sesuai suara. Kedai yang berada di Jalan Burangrang ini, setiap harinya menghabiskan empat ekor jayan gurita, dan membandrolnya seharga Rp299.000 per porsinya. Dian Permatasari, Bandung.